Pasukan pertahanan Israel IDF sedang melancarkan aksinya untuk melihat Al-Jamiat Gaza Namun aksi tersebut terhenti lantaran sniper Al-Qasam menembak tewas penembak Cito Israel Tembakan tepat, sasaran itu membuat sniper IDF tersungkur hingga kejang-kejang sebelum tewas Dikutip dari Al-Mayadinet, peristiwa itu terjadi pada Rabu 7 Februari 2024 Al-Qasam mengklaim melakukan beberapa operasi efektif melawan IDF Pasalnya operasi tersebut membuat sejumlah tentara Israel tewas dan terluka Brigada Al-Qasam mengklaim menggunakan peluru termobarik untuk menargetkan unit yang bersembunyi di gedung Drone bunuh diri dan berbagai jenis granat berpeluncur roket RPG Dalam telegramnya, Al-Qasam mengunggah video yang memperlihatkan snipernya menembak tewas penembak Cito Israel Saat itu terlihat dua tentara Israel sedang memberikan komando ke tank Merkava yang melibas Gaza Dilaparkan tentara Israel sedang melibas dan menggali di daerah Al-Jamiat, kota Gaza Barat Namun sniper Al-Qasam langsung menembak punggung satu di antara tentara Israel itu Serangan tepat sasaran membuat tentara Israel jatuh tersungkur dan menjerit meminta pertolongan Sayangnya rekan-rekan IDF yang lain tak memberikan bantuan hingga sniper IDF itu kejang-kejang dan tewas di tempat Al-Qasam pun mengklaim serangan di daerah tersebut juga membuat 18 IDF sekarat Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Bersambung Ya Terima kasih setahak